Halo murid-murid yang terpelajar, Assalamualaikum Video kali ini merupakan lanjutan untuk membahas buku bahasa Inggris When English Rings About Untuk materi I am proud of Indonesia Aku bangga dengan Indonesia Dan kali ini materi halaman 172-173 Chapter 7 Part 7 Atau part terakhir untuk video terkait dengan outdoor of Indonesia So, murid-murid yang terpelajar, ayo ready to study? Let's get started! Alright, my students, silakan buka buku halaman 172 Kita baca ya Associating Okay We will publish The long text Entitle I am proud of Indonesia Which puts together all the descriptions about Indonesia On the classroom wall Kita akan mempublikasikan teks panjang yang berjudul Saya bangga dengan Indonesia Dimana di dalam teks tersebut diletakkan secara bersamaan semua penjelasan tentang Indonesia Di depan Di depan Atau Pada Maksudnya Pada The classroom wall Ini dinding kelas Kamu Nah Jadi tadi Dari beberapa video sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang I'm proud of Indonesia Kali ini kita akan Mempublikasikan The long text Teks panjang Okay Kecil warna ya Ping Here are what we will do Berikut apa yang akan kita lakukan First Each one of us Will prepare a good piece of paper Second We will handwrite to copy the fact on the paper Third We will add a picture Or some decoration To make it look interesting We will write down our identity at the bottom On the right hand corner Then We will put it on the classroom wall Berikut apa yang akan kita lakukan Pertama Kita Masing-masing kita Akan menyiapkan Kertas Yang bagus Selembar kertas yang bagus Kedua Kita akan Tulis tangan Dan menyalin Teks Di dalam kertas Jadi Sediakan kertas Salin teks Kedalam kertas Ketiga Kita akan Menambahkan Gambar-gambar Atau beberapa Dekorasi Untuk membuatnya Terlihat menarik Dan Kita akan Tuliskan Identitas kita Di bawah Pojok kanan Di bawah Di bawah Pojok kanan Kertas Itu maksudnya Kemudian kita akan Meletakkannya Di dinding Kelas kita Jadi Merek ibu Menyalin Di sini Sudah dibilang Handwrite To copy The text On the paper Tapi Jangan lupa Beri juga Picture Supaya terlihat Interesting Alright Nah Penjelasannya Di sini juga Dikatakan bahwa We will Spell the words And use The punctuation Marks Correctly Nah Dalam menyalin Nanti Merek ibu Harus Ejaannya Katanya Benar Kemudian Tanda bacanya Juga tepat Ya Jangan sampai salah Hanya menyalin Saja Oke Apa sih Bacaan Yang akan Disalin Itu Di halaman 103 Ibu baca Supaya Kamu sambil Menyalin Nanti Paham Terjemahannya Atau Isi cerita Associating Ini contohnya Yang akan Disalin Kemudian Jangan lupa Tadi apa Tulis Nama Keterangannya Di Pojok Di Bawah Ya Di Pojok Kanan Bawah Kita Cek Lagi Dimana Katanya Tulis Identitas Kita Di Pojok Kanan Bawah Nah Ini Nanti kamu tulis Identitas Kamu ya Ibu Bacakan Dulu I'm proud of Indonesia Aku bangga Dengan Indonesia Kenapa Bangga Yuk Kita Dengarkan Ceritanya Indonesia Indonesia A Big Country It Is Between Two Continents Asia And Australia And Between Two Oseans The Pacific Ocean And The Indian Ocean It Is The Largest Archipelago In The World There Are More Than 17.000 Islands In Indonesia Indonesia Merupakan Negara Besar Terletak Di Antara Dua Benua Asia Dan Australia Dan Di Antara Dua Samudera Samudera Pasifik Dan Samudera India Indonesia Merupakan Archipelago Atau Negara Kepulauan Terbesar Di Dunia Ada Lebih Dari 17.000 Pulau Pulau Di Indonesia There Are Many Seas In Indonesia The Javits The Valley Seas Arafuru Seas Banda Seas Timur Seas And Many Others We Also Have Many Streets A lot The Sunda Streets Between Java And Sumatra The Bali Street Between Bali And Lombok And Many Others Terbesar There Are Down Lapt Atau Perairan Di Indonesia Laut Jawa Laut Bali Laut Arafuru Laut Banda Laut Timur Dan Banyak Lainya Kita juga memiliki selat, banyak selat, seperti selat Sunda antara Jawa, Jawa, dan Sumatera. Siapa yang pernah menyebrang antara Jawa dan Sumatera itu namanya selat Sunda. Selat Bali antara Bali dan Lombok dan banyak selat lainnya. We have a lot of islands. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Java. Of the five islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt any time. We can call, sorry, we call them falcones, like Sinabung, and Merapi in Sumatera, Merapi in Java, and Lacon in South Sulawesi. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the air. Oke. Kita memiliki banyak pulau-pulau. Pulaunya yang paling besar adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Kelima pulau-pulau itu Jawa yang, pulau-jawa yang paling kecil. Tapi, pulau-jawa atau dia, dia ini mengacu ke pulau-jawa ya, paling merupakan padat penduduk. Paling banyak populasinya. Kita bisa menemukan banyak, menemukan orang-orang sekeliling Indonesia di pulau-jawa. Itu intinya ya. Indonesia juga memiliki banyak gunung. Beberapa dari mereka, mereka itu gunung itu ya, beberapa dari gunung tersebut masih aktif dan bisa meletus atau erupsi kapan saja. Kita memanggilnya gunung berapi. Seperti Sinabung, Merapi di Sumatera, Merapi di Jawa, Lacon di Sulawesi Selatan. Dan, kita, eh sorry, ketika mereka erupsi atau meletus, mereka membawa larva-lava yang sangat panas dari dalam bumi atau dari perut bumi. Oke. Indonesia is on the equator. It is tropical country. The sunshine is brightly every day, so it is mostly hot. It has two season, the rainy season and the dry season. Indonesia berada di garis katolistiwa atau ekuator. It ini mengacu ke Indonesia ya. Dia merupakan negara tropis. Matahari bersinar dengan bagus atau dengan terang setiap hari. Sehingga Indonesia hampir sebahagian memiliki cuaca yang panas. Indonesia memiliki dua musim. It ini mengacu ke Indonesia, ingat ya. Musim hujan dan musim kemarau. Alright, kita lanjut. Bacaannya. The land is very fertile. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. They also grow coconuts. Indonesia people, Indonesian people. It's a lot of vegetables like spinach, carrots, long bean, eggplants, cabbage, cucumbers, tomatoes, onions, curlics, chilies, kangkung, and many others. Tanahnya sangat subur. Para pertani menumbuhkan banyak-banyak jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka juga menumbuhkan kelapa-kelapa. Buah kelapa maksudnya ya. Indonesian people, orang-orang Indonesia memakan banyak sayuran seperti bayam, ayam, kemudian wortel, kacang panjang, torong-torongan, kubis, timun, tomat, bawang, bawang putih, cabai-cabai-cabaian, kangkung, dan banyak lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan sayuran dan vegetable yang ada di Indonesia. Dan fruits juga ya. Oke, kita lanjut. We also grow many kinds of fruits. We call them local fruits like guavas, bananas, rumputan, dorian, mango steens, short soaps, papayas, pineapple, and salad. Some people call it a snake fruit. They are all very nice, sweet, and juicy. We eat them fresh. We also make delicious juice of them. We also dry many kinds of fruits to make crackers. Oke. Kita juga menemukan banyak jenis fruit atau disebut dengan buah-buahan ya. Kita menyebut mereka dengan buahan lokal. Seperti jambu biji, hisang, rambutan, durian, manggis, sirsa, papaya, nanas, dan salak. Beberapa dari mereka, some people, sorry. Beberapa orang menyebutnya seperti buahan, sebuah buah-buahan yang, apa nama, buah-buahan untuk ular gitu. Itu yang mana, itu yang salak ini ya. Karena bayangkan seperti apa pohon salak. Cari tahu ya. Bisa jadi ini ular hidup dia atas pohon salak. Mereka juga sangat manis, sangat bagus, manis, dan berair. Kita memakan mereka dengan fresh atau dengan segar. Kita juga membuat juice yang enak atau lezat dari buah-buahan tersebut. Them itu buah-buah tadi ya. Buah-buahan tadi. Kita juga mengeringkan beberapa jenis buah-buahan untuk membuatnya menjadi kerupuk. Kerupuk, crackers. Pernah nggak kamu makan kerupuk atau crackers, pinnabels? Nah, kalau ibu pernah. Ini biasanya ada di pekan baru ya. Enak lho. Alright. Kalau salah, pernah juga ibu pencobanya. Nah, oke. Kita lanjut. Sedikit lagi bacaan kita. Indonesia is also rich with spices like pepper, coriander, ginger, clove, cinnamon, turmeric, galanga, lemongrase, bay leaf, and so on. We use them to cook very spicy Indonesian foods ya. People also make nice healthy drinks from them. They are useful for our health. Indonesia juga kaya dengan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, kemudian ini jahe, clove ini cengkeh ya, cinnamon ini kayu manis, turmeric, turmeric ini kunyit ya, kemudian galanga ini laus, atau lengkuas ya, kemudian lemongrase itu yang ada di semak belkar itu apa namanya, lupa ibu jadinya ya, oh iya, ngku, bukan kunyit, serai ya, daun serai, kemudian bay leaf ini daun, daun salam, dan lain-lainnya. Kita menggunakan nyah, nyah itu tadi ya, spicy-spicy tadi, daun-daunan tadi, kita menggunakan mereka untuk masak, masakan Indonesia yang spicy, yang pedas. Orang-orang juga membuatnya menjadi minuman sehat yang lezat, berasal dari daun-daunan tadi, berasal dari mereka, mereka ini mengacu ke daun-daunan itu ya, mengacu ke spicy sini. Mereka juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, mereka itu apa? Spicy tadi, rempah-rempah tadi itu. Nih, rempah-rempah. Oke, jadi kita kalau bacaan bahasa Inggris itu juga harus paham dengan reverse to-nya. They ini mengacu kemana. Lanjut. Kebanyakan dari fis ikan, oke. beberapa jenis ikan besar dan kecil hidup di laut Indonesia sebagian dari kita mau makan ikan untuk makanan kita atau saat kita makan kita makan ikan kita juga makan shrimp udang dan beberapa jenis kerang-kerangan yang berbeda tapi kita tidak makan ikan besar seperti dolpin lumba-lumba dan sharks kita memelihara mereka atau menjaga mereka kita menjaga juga menjaga penyu-penyu kita jadi tartul itu juga masuk sejenis hewan yang hidup di laut Indonesia also rise different kinds of animals from their meat like cows, goat, pigs we get beef from the cow maten from the goat and pork from the pig some ethnic groups even eat horse meat our meal is usually from cows of course we also have chickens they give us meat and eggs Indonesia juga memelihara beberapa jenis binatang untuk mendapat untuk didapatkan atau diproduksi atau diproleh dagingnya seperti kerbau atau sapi kambing dan babi kita bisa mendapatkan daging sapi dari sapi daging kambing dari kambing dari ging babi dari babi beberapa jenis etnik lainnya bahkan memakan daging kuda yang merengke susu kita biasanya berasal dari sapi tentu saja kita juga memiliki ayam kita memelih givas oh sorry mereka memberi kita daging dan telur jadi mereka disini mengacu kepada ayam chicken yang memberikan kita juga daging dan telur oke ini berasal dari kelas 28B SMP Muda Berkarya Bandung Januari 2014 nah murid ibu silahkan buat juga seperti ini dan kemudian ditempelkan dimana diletakkan di dinding kelasnya on the classroom digantungkan di dinding kelasnya bagaimana murid ibu semoga penjelasan ibu bermanfaat dan kamu bisa belajar 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 bahasa inggris jangan senang di channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh